Viu, akhirnya aku meninggalkan tempat terkutuk itu. Terbang keluar dari batasan langit berbintang, Ye Chen Feng menemukan dirinya kembali di puncak gunung Icesoul. Tidak jauh di depannya, ada sebuah gua yang diselimuti es, begitu gelap hingga dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Merusak. Ye Chen Feng berteriak keras dan meningkatkan kekuatan fisiknya ke puncak. Memegang pedang besar naga melingkar di tangannya, dia dengan kejam menusuk ke dalam es. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia menerobos es dan memasuki gua yang gelap gulita. Sangat dingin. Berjalan ke dalam gua, Ye Chen Feng menemukan bahwa suhunya sangat rendah. Dingin yang menusuk tulang memadat menjadi lapisan es tipis di permukaan tubuhnya, yang kemudian dilebur oleh kekuatan jiwanya. Saya harap orang yang mengatur rune pembatasan sudah pergi. Ye Chen Feng, yang tidak memiliki jalan mundur, merasa gelisah. Dia menahan udara dingin dan dengan hati-hati maju ke dalam gua. Lampu. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng menemukan bahwa cahaya biru samar muncul di depannya. Dengan sangat cepat, dia melewati gua yang gelap gulita dan tiba di gletser berbentuk labu. Sinar cahaya biru yang aneh bersinar dari es di atas gletser, menerangi seluruh gletser. Berdiri di pintu masuk gletser, Ye Chen Feng menemukan bahwa di tengah gletser, terdapat kolam es lebar 2 meter yang mengeluarkan gumpalan gas putih. Mengambang di kolam adalah cairan putih susu yang tampak seperti kalsedon berusia ribuan tahun. Mata air hati es. Melihat mata air ICHEART di kolam renang, Ye Chen Feng tersenyum. Dia dengan cepat datang ke sisi kolam es, merauk seteguk air yang menusuk tulang, dan menyedot air mata air es ke dalam perutnya. Sungguh energi spiritual yang murni. Setelah meminum seteguk ICHEART spring water, Ye Chen Feng langsung merasa nyaman. Energi spiritual di mata air perlahan mengalir melalui meridiannya, menyehatkan tubuhnya. Seperti yang diharapkan, mata air es hati memiliki efek ajaib pada tempering tubuh. Dengan kolam mata air hati es ini, aku mungkin bisa mengolah perisai ilahi enam meridianku ke lapisan keempat dari alam pemurnian tendon. Ye Chen Feng duduk bersila di samping kolam dan makan sesuatu untuk menyesuaikan kondisinya. Dia melepas pakaian di bagian atas tubuhnya dan melompat ke kolam yang sangat dingin. Dia perlahan mengedarkan six meridian divine shield dan menyerap ICHEART spring water untuk meredam tubuhnya. Saat sejumlah besar mata air es jantung mengalir ke tubuhnya melalui pori-porinya, dia merasakan vitalitas organ dalamnya tumbuh semakin kuat. Nafasnya semakin kuat dan kuat, dan kekuatan jiwa di tubuhnya secara bertahap mencapai titik meluap. Iya, primal chaos divine wood menyerap mata air ICHEART. Sama seperti Ye Chen Feng dengan gila-gilaan menyerap mata air hati es untuk mengolah perisai ilahi enam meridiannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa kayu ilahi primal chaos, yang telah hidup di meridian hatinya tanpa reaksi apapun, sebenarnya melahap mata air hati es. Bahwa ia telah diserap ke dalam tubuhnya. Mungkinkah mata air hati es dapat mengaktifkan chaos divine wood? Dengan penemuan ini, Ye Chen Feng sangat gembira. Jika primal chaos divine wood dapat menyerap mata air hati es dan berakar, maka keuntungan baginya akan terbukti dengan sendirinya. Menyerap Merasa bahwa primal chaos divine wood menyerap ice hard spring water lebih cepat dan lebih cepat, Ye Chen Feng juga meningkatkan kecepatan penyerapannya. Sejumlah besar mata air hati es menyatu ke dalam tubuhnya dan terbagi antara kayu ilahi primal chaos dan organ dalamnya. Perlahan, pusaran terbentuk di sekitar tubuh Ye Chen Feng, mengaduk kolam es dan menyebabkannya berfluktuasi dengan keras. Setelah menyerap sejumlah besar mata air es hati, tubuh Ye Chen Feng akhirnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Tapi saat dia hendak menerobos ke lapisan pertama alam bumi umum, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Semburan udara dingin keluar dari dasar kolam seperti anak panah, menembak ke arah Ye Chen Feng yang mengambang di permukaan kolam. Tiba-tiba diserang oleh udara dingin, indra tajam Ye Chen Feng segera mendeteksinya. Aura pedang yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya dan menebas ke arah udara dingin. Retakan. Ketika aura pedang bertabrakan dengan udara dingin, itu membeku menjadi pecahan es bahkan sebelum bisa melepaskan kekuatan serangannya. Tidak baik. Ye Chen Feng tidak berpikir bahwa udara dingin akan sangat menakutkan. Itu bisa dengan mudah membekukan aura pedangnya. Jantungnya bergetar, dan dia menggunakan aura pedangnya untuk memblokir dengan cepat menghindari serangan udara dingin. Apa itu? Merasa ada bahaya yang tidak diketahui di dasar kolam, Ye Chen Feng segera melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menyelidiki. Dia menemukan bahwa di dasar kolam, ada sepotong besar es berkilauan yang mengambang lebih dari satu meter. Dan di dalam es, ada seorang wanita berbaju putih. Matanya tertutup, dan dia tidak memiliki aura apapun. Seorang wanita. Mengapa ada wanita beku di dasar kolam? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Dia merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Saat dia sok, tetesan air yang terlihat seperti kepala manusia muncul di samping wanita yang membeku itu. Panah udara dingin lainnya keluar dari mulutnya dan menyerang Ye Chen Feng. Tapi kali ini, Ye Chen Feng menemukannya sebelumnya. Dia bergerak di kolam es dan menghindari serangan udara dingin. Ye Chen Feng menghindari serangan itu lagi dan lagi. Tetesan air yang tampak seperti kepala manusia segera bergegas menuju Ye Chen Feng dan mengeluarkan suara siulan yang penuh dengan niat membunuh, mengancam Ye Chen Feng untuk meninggalkan kolam es. Apakah ini profound frost spirit water? Benar-benar ada. Melihat tetesan air yang memiliki kecerdasan, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia pada dasarnya dapat menentukan bahwa tetesan air yang terlihat seperti kepala manusia ini harus menjadi salah satu air spiritual yang tercatat dalam gulungan kulit domba, air roh beku yang mendalam. Setelah menemukan profound frost spirit water, Ye Chen Feng segera berpikir untuk mundur. Ini karena dia menemukan bahwa profound frost spirit water di depannya lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Itu sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Selain itu, niat membunuh terhadapnya semakin kuat dan kuat. Merak bermata tiga. Saat Ye Chen Feng bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa seekor merak setinggi lima meter dengan bulu yang mempesona, tiga mata, dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan muncul dari dasar kolam es dan tiba-tiba melancarkan serangan ke arah frost yang mendalam. Air roh. Garis-garis kekuatan jiwa yang cepat dan ganas keluar dari bulu-bulu yang menyilaukan seperti badai, terus menyerang air roh beku yang mendalam. Kekuatan jiwa kuning, wanita ini tidak mati. Selain itu, dia adalah ahli dari sekte binatang buas. Melihat cahaya kemasan menyilaukan yang dipancarkan oleh merak bermata tiga dari jauh, hati Ye Chen Feng kacau balau. Ada klasifikasi ketat kekuatan jiwa dalam pikiran pemakan dewa. Spirit Beast memiliki kekuatan jiwa putih, Beast Illusionist memiliki kekuatan jiwa hijau, Earth Beast General memiliki kekuatan jiwa biru, Heaven Beast Immortals memiliki kekuatan jiwa ungu, sekte binatang mendalam memiliki kekuatan jiwa kuning, dan raja-raja tak tertandingi benua dohun memiliki kekuatan jiwa merah, sementara kaisar ahli tingkat memiliki kekuatan jiwa hitam. Sebenarnya ada ahli dari sekte binatang mendalam yang disegel dalam es di dasar kolam es ini. Ini terlalu tak terbayangkan. Melihat merak bermata tiga bertarung dengan air roh beku yang mendalam, Ye Chen Feng merasakan gentar. Tanpa ragu, dia ingin segera meninggalkan tempat bermasalah ini. Tunggu, aku ingin tahu apakah kamu bersedia membantuku dan berurusan dengan air roh beku yang mendalam ini denganku. Saat ini, suara wanita yang kuat masuk ke telinganya. Senior, saya terlalu lemah, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Ye Chen Feng segera menentukan bahwa suara ini berasal dari wanita yang membeku dan dengan bijaksana menolak. Apakah kamu tahu bahwa Profound Frost Spirit Water ini sudah memiliki niat membunuh terhadapmu? Jika aku tidak membantumu menahannya, itu akan segera membunuhmu. Wanita di dalam es terus mengirimkan suaranya. Tapi senior, dengan kekuatanku, jika aku menghadapi Profound Frost Spirit Water ini secara langsung, aku khawatir aku akan langsung terbunuh. Aku tidak membutuhkanmu untuk menghadapi Profound Frost Spirit Water secara langsung. Kamu hanya perlu memikirkan cara untuk mengalihkan perhatiannya. Serahkan sisanya padaku. Ini. Ingat, ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak mau bergandengan tangan denganku, kamu pasti akan mati. Wanita beku itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dan penampilan Ye Chen Feng memberinya secerca harapan untuk bertahan hidup. Baiklah, kalau begitu aku akan menemani senior dalam pertaruhan ini. Beberapa pikiran melintas di benak Ye Chen Feng. Pada akhirnya, dia membuat keputusan. Dia akan mengambil risiko dan tetap membantu wanita dalam kesepakatan es dengan Profound Frost Spirit Water. Meski keputusan ini sangat berbahaya, dia benar-benar tidak punya pilihan yang lebih baik. Jika wanita di dalam es tidak menahannya, akan terlalu mudah bagi air roh beku yang mendalam untuk membunuhnya. Baiklah, ayo kita lakukan. 102. Kekuatan Pedang Sementara merak bermata tiga dan air spiritual beku yang mendalam bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan fisiknya ke puncak dan menahan dampak yang mengerikan. Memegang pedang berat naga melingkar di tangannya, dia menjalin sinar pedang yang merobek air kolam yang menusuk tulang dan menyerang air spiritual beku yang mendalam. Dengan bantuan Ye Chen Feng, tekanan pada merak bermata tiga sangat berkurang. Bulu-bulu yang menyilaukan memantulkan cahaya jiwa yang terus-menerus mematahkan pertahanan air spiritual beku yang mendalam dan menyerang tubuh rohnya. Ao! Tubuh roh terus-menerus diserang. Air spiritual beku yang mendalam menjadi gila. Itu meraung ke arah Ye Chen Feng dan mengembunkan udara dingin dalam jumlah besar seperti panah terbang, menyerang Ye Chen Feng. Panah udara dingin melesat melintasi air kolam dan segera mengembun menjadi es dalam jumlah besar. Dingin yang menusuk tulang membuat kulit Ye Chen Feng sakit. Dia dengan cepat memegang pedang berat naga melingkar di tangannya untuk bertahan. Namun, panah udara dingin yang dilepaskan oleh profound frost spiritual water terlalu menakutkan. Dengan kekuatan Ye Chen Feng, sangat sulit untuk bertahan melawan mereka. Kekuatan pedang yang meledak terus-menerus hancur. Ketika Ye Chen Feng menghabiskan banyak kekuatan untuk secara paksa menghancurkan panah udara dingin, sejumlah besar udara dingin menyelimuti kolam dan mulai membekukan tubuhnya. Hanya dalam lima nafas, air kolam di sekitar tubuh Ye Chen Feng membeku, secara paksa menyegelnya dalam es. Kekuatan penuh, meletus. Dengan tubuhnya disegel dalam es, Ye Chen Feng tak henti-hentinya melepaskan kekuatan fisiknya. Kekuatan yang kuat merembes ke dalam es dan tak henti-hentinya memecahkan es. Wanita beku, yang akan mengalihkan perhatiannya untuk menyelamatkan Ye Chen Feng, memperhatikan bahwa retakan muncul di es yang menyegel Ye Chen Feng. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang mendalam. Meskipun es yang menyegel Ye Chen Feng hanya memiliki 1% dari udara dingin dari air spiritual beku yang mendalam, itu masih bukan sesuatu yang orang biasa bisa buka secara paksa terbesar. Setelah sekitar 10 nafas, aura yang kuat meletus dari es. Ye Chen Feng, yang terus-menerus merangsang potensi tubuhnya dan meningkatkan kekuatan fisiknya, menerobos dan mencapai alam tingkat 1 Earth Beast General. Letusan kekuatan seketika secara paksa menghancurkan es. Terobosan, dia benar-benar menerobos. Mungkin dia benar-benar bisa membantuku menaklukkan air spiritual es yang dalam. Merasakan kekuatan Ye Chen Feng setelah terobosannya, wanita beku itu mengatupkan giginya dan menggunakan teknik rahasia. Kekuatan yang mengguncang langit dan bumi meletus dari tubuhnya. Setelah memecahkan kebekuan yang telah dilakukan oleh Profound Frost Spirit Water untuk membekukannya, air itu terlepas dan bergabung dengan hewan spiritualnya, burung merak bermata tiga. Sangat cantik. Ketika Ye Chen Feng melihat penampilan sebenarnya dari wanita yang membeku itu, dia langsung berseru pada penampilan cantiknya. Dia sebenarnya adalah kecantikan tiada taraf yang sebanding dengan Yue Nichang dalam hal penampilan. Temperamennya bahkan lebih halus dan luar biasa daripada Yue Nichang. Matanya yang dingin memiliki kedalaman yang tak terlupakan yang sepertinya mampu melihat segala sesuatu di dunia. Namun, pada saat ini, dia dalam keadaan agak menyesal. Gaun panjangnya basah kuyup oleh air kolam yang dingin dan menempel erat di kulitnya. Kenapa kamu masih linglung? Cepat dan bantu aku mengatasinya. Jika kamu tidak bisa melukainya dengan parah, kita berdua akan mati di sini. Persepsi wanita yang membeku itu sangat tajam. Dia memperhatikan bahwa tatapan Ye Chen Feng telah berhenti padanya dan mendesaknya dengan transmisi suara. Oke. Ye Chen Feng mendengar kemarahan dalam kata-katanya dan tidak berani melihat sekeliling. Dia memegang koiling dragon heavy sword dan dengan hati-hati mendekati Profound Frost Spirit Water. Bentuk jiwa binatang. Wanita beku itu berteriak, sejumlah besar cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya. Bulu merak yang mempesona mekar di belakangnya dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat berikutnya, pedang cahaya yang terukir dengan matahari, bulan, dan alam semesta terbang keluar dari tubuhnya. Aura pedang yang menakutkan menyapu ke segala arah. Ini adalah bentuk jiwa binatang legendaris. Melihat perubahan pada tubuh wanita yang membeku itu, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kaget. Bentuk jiwa binatang adalah simbol unik dari para ahli mistik bissek. Setelah menerobos kerana mistik bissek, para ahli mistik bissek dapat dengan sempurna menyatu dengan binatang roh mereka. Setelah fusi, bagian dari tubuh ahli mistik bissek T akan berubah menjadi binatang dan kekuatan mereka akan sangat meningkat. Melihat bahwa wanita yang membeku itu benar-benar habis-habisan, Ye Chen Feng memegang pedang berat naga melingkar dan dengan cepat mendekati air roh beku yang mendalam. Karena air roh beku yang mendalam benar-benar terjerat oleh wanita beku dalam bentuk jiwa binatang buas, itu tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menyerang Ye Chen Feng. Ini menyebabkan tekanan pada Ye Chen Feng menurun tajam. Dia terus-menerus melepaskan aura pedang untuk menyerang air roh frost yang mendalam. Setelah menerobos ke alam umum binatang bumi tingkat pertama, kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat. Selain itu, dia telah menyerap sejumlah besar Ichi Soul Water dan mengembangkan Fischera Ravening Realm menjadi 70 persen. Kekuatan fisiknya yang murni telah mencapai 35 ribu pound. Selain itu, sembilan pola serangan hebat dari Koiling Dragon Heavy Suo telah memperkuat kekuatannya. Pada saat ini, kekuatan serangannya sangat menakutkan. Guratan aura pedang yang mengejutkan terus-menerus menerobos pertahanan profound frost spirit water dan merusak tubuh rohnya. Seni pedang tidak jelas, pecahnya awan biru tidak jelas. Tepat ketika profound frost spirit water ingin mengalihkan sebagian energinya untuk membunuh Ye Chen Feng, wanita beku itu memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan gerakan terkuat yang dia ketahui saat ini. Kekuatan tak terbatas menyembur keluar dan menebas ke arah air roh beku yang mendalam mengikuti lintasan pedang Sun Mun Kiankun. Sebuah retakan vakum muncul di ruang di mana tanda pedang ditebas. Kekuatan tak terbatas yang menakutkan langsung menembus air roh frost yang mendalam, menyebabkan Ye Chen Feng gemetar ketakutan. Aura pedang. Gerakannya barusan mengandung aura pedang yang kuat. Meskipun Ye Chen Feng juga memahami aura pedang, dia menemukan bahwa aura pedang yang dia pahami tidak setingkat dengan aura pedang yang dipahami wanita beku itu. Perbedaan kekuatan itu seperti langit dan bumi. Setelah menggunakan seni pedang tidak jelas dan menembus profound frost spirit water, wajah halus wanita yang membeku itu tidak memiliki jejak darah. Seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah. Jelas, serangan tadi telah menghabiskan hampir semua kekuatan jiwanya, menyebabkan dia jatuh ke dalam keadaan lemah. Setelah tubuh rohnya terluka para oleh wanita beku itu, air roh mendalam yang cerdas menjadi penakut. Tiba-tiba meninggalkan Ye Chen Feng dan ingin melarikan diri. Cloud Palm yang runtuh. Ketika wanita yang membeku itu melihat bahwa air roh beku yang mendalam ingin melarikan diri, dia mengatupkan giginya, dan terlepas dari kerusakan pada tubuhnya, dia mengirimkan serangan telapak tangan yang sangat kuat, yang meruntuhkan ruang kolam, dan menghantam yang mendalam. Frost spirit water dengan telapak tangannya, secara paksa menghancurkan profound frost spirit water berbentuk kepala manusia. Energi menakutkan beriak seperti air, tersebar padat ke segala arah. Seni Pedang Puncak Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa wanita yang membeku itu tidak ragu-ragu untuk melukai para air roh beku yang mendalam, dia segera meningkatkan kekuatan fisik, kekuatan jiwa, dan aura pedangnya hingga batasnya dan menggabungkannya ke dalam pedang berat naga yang melingkar. Dia mengaktifkan sembilan pola serangan pedang berat itu dan menebas profound frost spirit water, mencoba untuk memaksanya kembali. Ci Air roh frost yang mendalam terkena serangan pedang puncak Ye Chen Feng, dan tubuh rohnya tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Tidak bagus, menghindar. Melihat profound frost spirit water terbelah oleh pedang Ye Chen Feng, wajah wanita yang membeku itu sedikit berubah, dan segera mendesak melalui transmisi suara. 103. Berengsek Wanita beku itu tidak menyangka bahwa profound frost spirit water benar-benar ingin menempati tubuh Ye Chen Feng untuk menghindari pengejarannya. Jika dia dengan paksa menembus es yang menyegel tubuh Ye Chen Feng, tubuh Ye Chen Feng pasti akan hancur bersama es. Kecuali dia kejam dan membunuh Ye Chen Feng, dia bisa terus menyerang air roh beku yang mendalam. Namun, Ye Chen Feng telah membantunya. Jika Ye Chen Feng tidak secara tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini dan melibatkan energi dari air roh mendalam frost, akan sulit baginya untuk melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, jika Ye Chen Feng meninggal, hampir tidak mungkin baginya untuk menaklukkan air roh beku yang mendalam-dalam kondisinya saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Jika profound frost spirit water pulih dari tubuhnya, itu akan merepotkan. Wanita beku itu memandang Ye Chen Feng, yang terjebak di dalam es, dan berpikir keras untuk mencari solusi. Sangat dingin, apakah aku akan mati di sini? Ye Chen Feng tidak menyangka air roh beku yang mendalam menjadi sangat tidak normal. Setelah terbelah oleh pedangnya, itu masih bisa menyerang tubuhnya dan benar-benar membekukannya. Sama seperti Ye Chen Feng merasa bahwa tubuhnya akan dibekukan sampai mati oleh air roh beku yang mendalam, Chaos Divine Wood, yang telah benar-benar terbangun setelah menyerap sejumlah besar mata air es hati, merasakan keberadaan roh embun beku yang mendalam. Air dan tiba-tiba memadatkan benang hijau seperti akar yang melilit profound frost spirit water. Bunyi dengungan. Tiba-tiba diserang oleh Chaos Divine Wood, profound frost spirit water segera merasakan bahaya dan menjadi gelisah. Itu melepaskan kidingin yang kuat untuk membekukan benang hijau yang melilitnya. Namun, benang hijau yang dipadatkan oleh Chaos Divine Wood tidak terpengaruh sedikitpun. Mereka dengan mudah menembuski dingin yang menusuk tulang dan melilitnya lapis demi lapis seperti pangsit. Kayu Dewa Kekacauan. Ye Chen Feng, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, tiba-tiba menyadari bahwa Chaos Divine Wood telah mengambil inisiatif untuk menyerang profound frost spirit water pada saat yang paling berbahaya. Dia segera berpikir bahwa Chaos Divine Wood dapat melahap semua tubuh energi di dunia, yang kebetulan menahan profound frost spirit water, melahirkan harapan. Chaos Divine Wood, makanlah untukku. Ye Chen Feng menahan udara dingin yang menusuk tulang saat berkomunikasi dengan Primal Chaos Divine Wood. Dia mengendalikannya untuk meningkatkan kekuatan melahapnya dan melahap air roh es yang dalam. Selama Primal Chaos Divine Wood dapat melahap air spiritual beku yang mendalam, dia tidak hanya dapat menyelesaikan krisis, dia juga dapat mengambil kartu truf yang besar. Saat kekuatan melahap kayu Primal Chaos Divine menjadi semakin kuat, ketahanan air roh es yang dalam menjadi semakin lemah. Akar hijau dari Primal Chaos Divine Wood benar-benar meresap ke dalam tubuhnya, perlahan melahap tubuh rohnya ke dalam pohon. Tubuh roh perlahan-lahan ditelan oleh Primal Chaos Divine Wood. Air spiritual yang mendalam takut dan berjuang dengan gila-gilaan. Ia ingin melepaskan diri dari ikatan Primal Chaos Divine Wood dan melarikan diri dari tubuh Ye Chen Feng. Iya, apa yang terjadi? Saat wanita yang membeku itu memeras otaknya untuk mencari solusi, es yang telah membekukan tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba mengeluarkan suara pecah yang menusuk telinga. Sejumlah besar retakan muncul di es dan aura liar keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia memiliki harta di tubuhnya yang dapat menahan air spiritual beku yang mendalam? Alis melengkung daun willow yang indah dari wanita beku itu berkedut dengan lembut. Pikiran yang tak terbayangkan muncul di benaknya. Karena dia tidak memiliki harta seperti itu, tetapi Ye Chen Feng, bukan siapa-siapa yang baru saja menembus level 1 Earth Beast General, memilikinya. Ini membuatnya merasa bahwa itu adalah fantasi. Setengah batang dupa waktu berlalu. Lebih dari setengah air spiritual yang mendalam telah dimakan oleh kayu ilahi Primal Chaos. Perlawanannya semakin lemah dan semakin lemah. Ye Chen Feng akhirnya menyelesaikan krisis. Melihat bahwa air spiritual yang dalam akan segera dimakan sepenuhnya oleh kayu ilahi Primal Chaos, tiba-tiba, perasaan spiritual yang kuat menyembur keluar dari air spiritual yang dalam. Itu menembus lapisan akar hijau dan mengalir ke kepala Ye Chen Feng. Pada saat ini, air spiritual yang mendalam mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan. Ia ingin langsung menyerang kesadaran Ye Chen Feng dan mengendalikan tubuhnya. Dengan cara ini, itu akan dapat menghentikan Primal Chaos Divine Wood untuk melahapnya. Namun, ketika indra spiritual air spiritual yang dalam mengalir ke otak Ye Chen Feng dan merusak otaknya, ia merasakan keberadaan otak pemakan dewa. Tidak hanya menahan korosi indra spiritual, tetapi juga mulai melahapnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya akan berpikir bahwa Ye Chen Feng sangat tidak normal. Otak dan tubuhnya sama-sama memiliki sesuatu yang bisa menahannya. Itu jatuh ke dalam keputus asaan. Setelah dilahap oleh otak pemakan dewa, rasa spiritual yang kuat dari air spiritual yang dalam segera melawan. Namun, otak pemakan dewa bahkan lebih menentang surga dan sepenuhnya menahan rasa spiritualnya yang kuat. Sekitar 10 menit kemudian, indra spiritual air spiritual yang dalam dilahap oleh otak pemakan dewa. Setelah melahap air spiritual yang mendalam, air spiritual yang mendalam setara dengan rasa spiritual dari ahli sekte binatang mistik. Otak pemakan dewa tiba-tiba berubah. Sejumlah besar sel otak menggeliat dan mulai membelah perlahan. Ada apa? Apa yang salah dengan otak pemakan dewa? Merasakan ketidaknormalan otak pemakan dewa, hati Ye Chen Feng menegang. Dia memusatkan indranya, takut ada masalah dengan otak pemakan dewa. Setelah sekitar dupa waktu, otak pemakan dewa membelah subotak yang identik dengannya dan memparasit permukaan otak pemakan dewa. Setelah itu, informasi subotak muncul di benak Ye Chen Feng. Otak pemakan dewa dapat melahap semua kesadaran spiritual. Setelah kesadaran spiritual dilahap, pihak lain akan kehilangan kesadaran diri mereka dan dikendalikan oleh otak pemakan dewa. Aku tidak menyangka otak pemakan dewa dapat dipecah menjadi subotak. Setelah mengetahui tentang kemampuan menantang surga otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang mendalam. Dengan otak pemakan dewa, dia bisa dengan aman menaklukkan para ahli yang tak tertandingi tanpa takut mereka mengkhianatinya. Lebih penting lagi, Ye Chen Feng merasa bahwa saat otak pemakan dewa terus melahap, ia mungkin akan terpecah menjadi subotak di masa depan. Saat itu, dia bisa menggunakan otak pemakan dewa untuk membentuk kekuatan super yang sepenuhnya setiap adanya. Sama seperti Ye Chen Feng yang sangat terkejut mendapatkan otak pemakan dewa, air spiritual yang dalam yang telah kehilangan rasa spiritualnya benar-benar menyerah untuk melawan dan dimakan oleh Chaos Divine Wood. Setelah melahap air spiritual yang mendalam, akar hijau muncul di bagian bawah Chaos Divine Wood dan berakar di meridian jantung Ye Chen Feng. Meridian jantung adalah fondasi seseorang dan juga pusat-pusat tubuh. Itu juga kelemahan seseorang. Dan sekarang Chaos Divine Wood telah mengakar di meridian jantung Ye Chen Feng, itu menyebabkan meridian hatinya menjadi sangat kuat. Fondasi kultivasinya juga sangat stabil. Bahkan seorang ahli Heaven Beast Immortal biasa akan merasa sulit untuk menembus meridian hatinya dan melumpuhkan kultivasinya. Sama seperti Ye Chen Feng diam-diam merasakan manfaat yang diberikan Chaos Divine Wood kepadanya, untayan energi murni bocor keluar dari Chaos Divine Wood dan menyatu ke dalam tubuhnya, mengubah tubuhnya. Alam penyempurnaan Jeroan, 80 persen, 90 persen, kesempurnaan. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, lima Jeroan dan enam usus Ye Chen Feng telah berubah menjadi ekstrim. Kekuatan fisiknya yang murni telah mencapai kekuatan fisik 50 ribu jin yang mengejutkan. Setelah mencapai kesempurnaan di Fischera Revinemen Realm, kegembiraan Ye Chen Feng belum hilang ketika tingkat kultivasinya mulai melambung lagi. Puncak kelas satu bumi binatang umum, tingkat dua bumi binatang umum, puncak tingkat dua bumi binatang umum. Hanya ketika Ye Chen Feng mencapai tingkat tiga bumi binatang umum barulah Chaos Divine Wood berhenti melepaskan energinya. Namun, meskipun kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat, telur darah binatang rohnya masih belum menetas. Ini membuatnya merasa agak menyesal. Iya, tingkat kultivasi saya telah meningkat pesat. Dalam setengah waktu dupa, saya telah menembus ke tingkat tiga Earth Beast General. Melalui retakan di es, wanita yang disegel es itu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng terus meningkat. Hanya dalam waktu setengah dupa, dia telah menembus dari grade satu Earth Beast General ke grade tiga Earth Beast General. Selain itu, dia baru saja menembus ke grade satu Earth Beast General. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia telah memurnikan profound frost spirit water dan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan darinya? Wanita bersegel es itu belum pernah melihat kecepatan terobosan yang tidak normal seperti itu. Pikiran yang tak terbayangkan muncul di benaknya. Dia semakin merasa bahwa Ye Chen Feng menyembunyikan rahasia besar. Sama seperti wanita yang disegel es itu kesal karena air roh beku yang mendalam yang dia bertekad untuk dapatkan telah disempurnakan oleh Ye Chen Feng. Es yang menyegel Ye Chen Feng tiba-tiba hancur. 104. Kamu, apakah kamu memurnikan profound frost spirit water? Wanita beku itu memandang Ye Chen Feng, yang kekuatannya melonjak pesat, dan bertanya melalui transmisi suara. Untuk menaklukkan air spiritual beku yang mendalam, dia nyaris lolos dari kematian, dan bahkan terjebak di sini selama beberapa bulan. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa semua usahanya akan menjadi gaun pengantin untuk orang lain, dan kekuatan orang itu masih sangat lemah. Iya, profound frost spirit water telah menyatu denganku. Ye Chen Feng tahu dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini, jadi dia menganggup dan menatap wanita yang membeku itu dengan hati-hati. Meskipun mereka baru saja bertarung berdampingan, Ye Chen Feng tahu nilai dari air roh embun beku yang mendalam. Dia diam-diam berjaga-jaga terhadap wanita beku yang tiba-tiba menyerangnya dan merebut air roh beku yang mendalam yang ditelan oleh Chaos Divine Wood. Apakah Anda tahu berapa banyak yang saya bayarkan untuk menaklukkan air roh beku yang mendalam? Wanita bersegel es itu berkata dengan lembut sambil menatap Ye Chen Feng dengan tatapan membara. Aku tahu, dan aku tidak ingin merebut profound frost spirit water darimu. Tapi pada akhirnya, profound frost spirit water bergabung denganku. Mungkin kepemilikannya sudah ditakdirkan, Ye Chen Feng menganggup dan dengan sengaja berkata. Banyak pembudidaya percaya pada karma dan memperhatikan peluang, jadi Ye Chen Feng dengan sengaja mengatakan bahwa air roh beku yang mendalam adalah kesempatannya untuk membuat wanita beku itu mundur. Ditakdirkan, apakah profound frost spirit water benar-benar tidak ditakdirkan untuk menjadi milikku? Wanita beku itu telah terperangkap di alam master binatang mendalam selama bertahun-tahun dan tidak dapat mengambil langkah terakhir untuk menjadi raja benua dohun yang tak tertandingi. Air roh frost yang mendalam adalah kesempatan besar baginya untuk menerobos. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia menyempurnakan profound frost spirit water, ada kemungkinan besar bahwa dia dapat mengambil langkah terakhir dan menerobos ke Reefus Beast Master Realm. Tapi sekarang, kesempatan ini telah melewatinya. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pekik Saat wanita yang membeku itu dalam kesusahan dan Ye Chen Feng terus memikirkan cara untuk melarikan diri, tiba-tiba, serangkaian teriakan hantu yang menusuk tulang terdengar, melewati air yang menusuk tulang ke telinga mereka. Tidak bagus, itu Icheberg Snow Demon. Itu benar-benar kabur. Ekspresi wanita yang membeku itu berubah drastis saat mendengar tangisan hantu itu. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia secara alami tidak akan takut pada Icheberg Snow Demon. Tapi sekarang, setelah secara paksa menggunakan teknik rahasianya, tubuhnya menjadi sangat lemah. Dia hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatan penuhnya paling banyak. Dia bukan tandingan Icheberg Snow Demon. Apa setan salju gunung es ini? Ye Chen Feng dengan cepat bertanya ketika dia melihat ekspresi wanita yang membeku itu berubah. Icheberg Snow Demon adalah penjaga air roh frost yang mendalam. Itu setara dengan level 3 atau 4 ahli Mystic Bissek. Sangat sulit untuk dibunuh. Beberapa bulan yang lalu, saya menghabiskan banyak usaha untuk menjebaknya dengan pola lari. Tapi saya tidak berharap bahwa itu akan merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada air roh beku yang mendalam dan dengan paksa mematahkan pola lari. Dengan kekuatan saya saat ini, saya jelas bukan tandingannya, dan Anda bahkan kurang cocok untuk itu. Wanita yang membeku itu berkata dengan nada berat. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mentransmisikan, tidak peduli apa, kita harus bertaruh. Mungkin jika kita bekerja sama, kita akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Baiklah. Wanita beku itu mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan keluar. Ini adalah untuk Anda. Ye Chen Feng mengeluarkan pil pengembalian jiwa yang berharga dari tas kian kunnya dan menyerahkannya kepada wanita yang membeku itu. Pil pengembalian jiwa, kamu sebenarnya memiliki pil pengembalian jiwa. Melihat pil pengembalian jiwa yang diserahkan Ye Chen Feng, wanita yang membeku itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Semakin dia memandang Ye Chen Feng, semakin dia merasa bahwa dia tidak sederhana. Lagi pula, pil jenis ini jarang ada di pasaran, dan dia hanya punya dua. Selain itu, dia menggunakannya sebelumnya. Wanita yang membeku menelan pil pengembalian jiwa dan segera merasakan arus hangat dilepaskan di tubuhnya. Dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang hampir habis. Ayo pergi. Merasakan kekuatan jiwanya pulih dengan cepat, hati wanita yang membeku itu menjadi tenang. Dia dengan cepat berenang menuju kolam es bersama Ye Chen Feng. Itu datang. Ketika Ye Chen Feng dan wanita beku dengan cepat mendekati permukaan kolam, Ichabek Snow Demon, yang seluruh tubuhnya tampak terbuat dari es, tidak memiliki kaki, fitur wajah yang jelas, dan sepasang tanduk banteng di kepalanya, menerobos. Permukaan kolam dan dibor ke dalamnya. Itu mendekati mereka berdua dengan aura yang menakutkan. Air roh Frost yang mendalam, bekukan. Saat Ichabek Snow Demon mendekat, Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melepaskan kekuatan Profound Frost Spirit Water. Itu mengalir keluar dari tubuhnya dan membekukan air di depannya, dengan paksa menyegel Ichabek Snow Demon di dalam es. Saat Ichabek Snow Demon membeku, wanita yang membeku itu mengungkapkan sedikit kepahitan di hatinya. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng tidak hanya bergabung dengan Profound Frost Spirit Water, tapi juga bisa mengendalikannya untuk menyerang. Hal ini membuatnya salah mengira bahwa Profound Frost Spirit Water telah mengenali Ye Chen Feng sebagai tuannya. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia memegang Sun Moon Tian Kun Suot dan memotong bayangan pedang yang tumpang tindih. Pedang itu memecahkan es dan menebas tubuh Ichabek Snow Demon, melukainya. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Melihat dadanya yang retak, Ichabek Snow Demon berbicara dalam bahasa manusia dan berkata dengan niat membunuh. Sinar cahaya dingin muncul dari tubuhnya dan melesat ke arah Ye Chen Feng dan wanita beku itu seperti meteorit. Merusak. Melihat cahaya dingin yang mendekat dengan cepat, wanita yang membeku itu mengatupkan giginya dan bergegas. Dengan bantuan kekuatan serangan Sun Moon Tian Kun Suot yang kuat, dia secara paksa menerobos cahaya dingin. Engah. Setelah menghancurkan serangan Ichabek Snow Demon, cedera wanita beku itu semakin parah. Dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya dan mengecat airnya menjadi merah. Air roh Frost yang mendalam, bekukan. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng tidak seperti dulu, dan dia bisa meletus dengan kekuatan mendekati 120 ribu jin, Ichabek Snow Demon terlalu menakutkan. Dia tidak berani melawannya secara langsung. Dia hanya bisa mengendalikan Profound Frost Spirit Water untuk membekukan Ichabek Snow Demon. Ayo pergi. Saat Ichabek Snow Demon disegel dalam es, Ye Chen Feng dan wanita dengan segel es itu ditembakkan seperti dua anak panah. Mereka terbang melewati Ichabek Snow Demon dan dengan cepat mendekati permukaan kolam es. Manusia tercelah, tinggalkan Profound Frost Spirit Water di belakang. Setelah dibekukan oleh Profound Frost Spirit Water, Ichabek Snow Demon benar-benar marah. Kekuatan mencekik meletus dari tubuhnya dan menghancurkan es. Dengan cepat mengejar mereka berdua. Serangan pedang puncak. Setan salju gunung es semakin dekat dan dekat. Ye Chen Feng segera meletus dengan kekuatan terkuatnya dan menuangkannya ke pedang berat naga melingkar. Setelah diperkuat oleh Rune, pedang itu menebas ke arah Ichabek Snow Demon melintasi air danau yang membeku. Kaca. Air danau yang sangat berfluktuasi terbelah oleh pedang Ye Chen Feng. Cahaya pedang yang dipenuhi dengan kekuatan pedang, kekuatan 120 ribu jin, dan kekuatan air roh es mendalam dengan kejam menebas tubuh setan salju gunung es. Itu meninggalkan bekas pedang kedua di dadanya dan memperlambat kecepatannya. Serangan yang sangat kuat. Wanita beku itu sangat terkejut dengan kekuatan serangan pedang Ye Chen Feng. Dia merasa bahwa kekuatan serangan pedang Ye Chen Feng hampir setingkat dengan level 6 Earth Beast General. Selain itu, itu dipenuhi dengan kekuatan pedang yang didambakan oleh para pendekar pedang bahkan dalam mimpi mereka. Seratus li beku. Melihat bahwa Ye Chen Feng dan wanita beku itu hendak bergegas keluar dari danau, Ichabek Snow Demon melepaskan udara dingin yang tak ada habisnya yang langsung menembus permukaan danau dan secara paksa membekukan mereka berdua. Seratus lima. Seni pedang tidak jelas, pecahnya awan biru tidak jelas. Tubuhnya membeku oleh udara dingin yang menakutkan. Wanita beku itu mengambil keputusan. Mengandalkan kemampuan pemulihan yang kuat dari pil pengembalian jiwa, dia sekali lagi menggunakan serangan terkuatnya dengan segala cara. Sinar energi pedang yang tidak jelas langsung merobek es yang menyegelnya. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia dengan keras menebas ke arah Ichabek Snow Demon. Pekik. Merasakan kekuatan menakutkan dari pecahnya awan biru tidak jelas, Iblis salju gunung es mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya untuk melawan. Ketika dua kekuatan besar itu bertabrakan, itu segera menghasilkan serangan balik yang mengerikan, terus-menerus menghancurkan air kolam yang membeku. Engah. Dengan paksa menggunakan jurus pertama seni pedang tidak jelas telah memperparah lukanya. Sekarang dia terkena serangan balik yang kuat, dia tidak bisa lagi bertahan. Semua meridian di tubuhnya rusak parah. Sejumlah besar darah merembes keluar dari tubuhnya. Dia berada di ambang kematian. Jika dia tidak meminum pil pengembalian jiwa sebelumnya, yang terus-menerus menyembuhkan lukanya, serangan ini akan merenggut setengah dari hidupnya. 120 ribu pon kekuatan, hancurkan. Ketika wanita yang membeku itu terluka parah, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan fisik yang kuat, memecahkan es yang penuh dengan retakan. Dia menggendong wanita beku yang sekarat itu di pelukannya, melompat keluar dari kolam yang dingin, dan dengan cepat berlari keluar. Selama dia bisa melarikan diri dari sini, dia bisa menggunakan pola formasi di luar untuk menyingkirkan pengejaran Ichebek Snow Demon. Oh, manusia sialan, kamu tidak bisa melarikan diri. Ichebek Snow Demon mengikuti mereka keluar dari kolam es. Melihat Ye Chen Feng membawa wanita beku itu ke dalam gua yang gelap, dia meraung marah, berubah menjadi cahaya putih, dan mengejar mereka. Air roh dingin yang mendalam, bekukan. Bergegas ke dalam gua, Ye Chen Feng terus-menerus mengendalikan air roh dingin yang mendalam untuk membekukan gua, memperlambat pengejaran Ichebek Snow Demon. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Chen Feng membawa wanita beku yang terluka parah itu keluar dari gua dengan selamat, dan datang ke pola formasi langit berbintang. Pergi ke timur laut, itu adalah gerbang kehidupan dari pola formasi langit berbintang. Kamu bisa langsung pergi dari sini. Wanita beku, yang berusaha menahan diri agar tidak pingsan, mengingatkannya dengan lemah. Jelas, dialah yang mengatur area terlarang dari pola formasi ini. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan dengan cepat berlari menuju gerbang kehidupan dengan dia di pelukannya. Keke, pola formasi, pola formasi lagi. Pada saat ini, iblis salju gunung es yang kejam mengejar mereka. Ketika ditemukan bahwa itu telah menembus batasan formasi, itu segera menjadi manik. Saat ini, Ye Chen Feng tiba di gerbang kehidupan dengan wanita beku di pelukannya. Wanita itu menahan lukanya dan sedikit mengubah pola susunannya. Gerbang kehidupan terbuka, dan Ye Chen Feng membawanya keluar dari gerbang kehidupan, muncul di puncak-puncak es. Fiu, akhirnya aku keluar. Setelah kembali ke puncak gunung es, Ye Chen Feng segera melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk merasakan sekelilingnya. Dia menghela nafas lega ketika dia tidak merasakan aura Yueni Chang. Bertahanlah, aku akan membawamu ke tempat yang aman untuk menyembuhkan lukamu. Ye Chen Feng bisa merasakan bahwa luka wanita yang membeku itu semakin serius. Dia dengan cepat membawanya pergi dari puncak Ice Spirit Mountain. Dia menemukan gua yang relatif aman di Ice Spirit Mountain dan masuk ke dalam. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng dengan cepat mengeluarkan kulit binatang buas dari tas kian kunnya dan menyebarkannya di tanah yang dingin. Dia menempatkan wanita beku yang tidak sadarkan diri di kulit binatang itu dan bertanya dengan prihatin. Meskipun Ye Chen Feng berpikir untuk menggunakan otak pemindah jiwa untuk mengendalikan pikirannya, dia berpikir bahwa dia berutang budi padanya. Jika bukan karena dia, dia mungkin terbunuh oleh Profound Frost Spirit Water atau Iceberg Snow Demon. Karena itu, dia menyerap pada ide itu. Dingin? Aku sangat kedinginan. Meridian wanita yang membeku itu rusak, dan tubuhnya terluka parah. Dia tidak bisa menahan invasi udara dingin. Apalagi pakaian basahnya sudah membeku, yang membuatnya semakin parah. Dia menggigil kedinginan. Saya minta maaf. Situasinya mendesak, dan Ye Chen Feng tidak peduli. Dia langsung merobek pakaian bekunya. Pengendalian diri Ye Chen Feng baik, tetapi melihat pemandangan di depannya dan mencium aroma samar di tubuhnya, dia masih merasa mulutnya kering dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia dengan cepat mengeluarkan dua kulit binatang yang tebal dan membungkusnya dengan erat di tubuhnya untuk membantunya melakukan pemanasan. Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah batang dupa, tubuh wanita yang tersegel es itu mulai memanas. Ye Chen Feng merasa lega. Dia mengulurkan tangannya ke kulit binatang itu dan meraih tangan kecilnya yang lembut. Dia membantunya merasakan denyut nadinya dan memeriksa luka-lukanya. Sungguh luka yang serius. Ye Chen Feng menemukan bahwa meridiannya rusak parah, dan sejumlah besar gumpalan darah menumpuk di tubuhnya. Situasinya sangat berbahaya. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia mungkin menjadi lumpuh. Hei, kamu menyelamatkanku, jadi aku akan menyelamatkanmu sekali. Dengan cara ini, kita impas. Ye Chen Feng ragu sejenak, tapi tetap memutuskan untuk menyelamatkannya. Dia mengeluarkan rumput hijau gelap spiritual dari tas kian kun miliknya. Daunnya dipenuhi pembuluh darah. Rumput hijau tua ini disebut meridian replenishing grass. Ye Chen Feng menemukannya di tas kian kun sitian ghost immortal ketika dia membunuhnya. Ye Chen Feng awalnya ingin menyimpannya untuk hari hujan, tetapi dia akan mengolah lapisan keempat dari enam meridian divine aura realm, sehingga meridian replenishing grass hampir tidak berguna baginya. Ye Chen Feng dengan cepat membuat api digua es dan merebus meridian replenishing grass menjadi semangkup kecil obat berwarna hijau tua. Dia tidak meninggalkan satu tetes pun dan memberikannya kepada wanita yang membeku itu. Memperbaiki meridianmu mungkin sedikit menyakitkan, tapi aku harap kamu bisa menahannya. Merasakan jejak energi spiritual yang keluar dari tubuh wanita yang membeku itu dan alisnya terjalin erat, Ye Chen Feng tahu bahwa meridian replenishing grass sedang bekerja dan sedang memperbaiki garis meridiannya. Namun, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memperbaiki meridiannya. Ye Chen Feng diam-diam menjaga pintu masuk gua. Dia mengeluarkan sepotong besar daging black jadi condor dari tas kian kun dan memanggangnya untuk memuaskan rasa laparnya. Sekitar satu jam kemudian, wanita yang membeku itu terbangun dari ketidaksadarannya. Ketika dia menyadari bahwa dia telanjang dan terbungkus kulit binatang yang hangat, matanya langsung menunjukkan kemarahan, dan matanya yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, niat membunuh di matanya digantikan oleh keterkejutan. Dia menyadari bahwa meridiannya yang rusak parah sedang memperbaiki diri dan luka-lukanya berangsur-angsur membaik. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ye Chen Feng memperhatikan bahwa wanita yang membeku itu telah bangun, jadi dia datang ke sisinya dan bertanya dengan prihatin. Apakah kamu yang melepas pakaianku? Wanita beku itu memandang Ye Chen Feng dengan tatapan rumit dan bertanya dengan suara rendah. Dia selalu bersih dan tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana tubuhnya yang murni dan bersih disajikan tanpa syarat kepada Ye Chen Feng ketika dia tidak sadarkan diri, dia menjadi sangat marah. Situasinya mendesak. Jika aku tidak melepas pakaian bekumu, kamu mungkin mati kedinginan. Ye Chen Feng tidak menghindari tatapan wanita yang membeku itu dan berkata terus terang, lagi pula, jika aku benar-benar memiliki niat buruk, aku tidak akan menyelamatkanmu. Anda harus dapat merasakan bahwa meridian yang rusak di tubuh Anda sedang memperbaiki diri. Obat apa yang kau berikan padaku? Wanita beku itu menatap mata jernih Ye Chen Feng dan kemarahan di hatinya meredah saat dia bertanya dengan lembut. Rumput pengisian meridian. Apa? Meridian Replenishing Grass? Kamu punya meridian Replenishing Grass? Wanita beku itu berkata dengan heran karena meridian Replenishing Grass adalah ramuan spiritual kelas 1 di dunia. Bahkan dia tidak memilikinya. Namun, Ye Chen Feng memberikan meridian Replenishing Grass yang sangat berharga kepadanya. Ini membuat hati wanita yang membeku itu semakin rumit. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Cepat sembuhkan lukamu. Kami akan meninggalkan tempat terkutuk ini setelah kamu pulih. Melihat mata wanita beku yang berangsur-angsur melunak, Ye Chen Feng diam-diam menghela nafas lega dan mendesaknya dengan lembut. Terima kasih. 106 Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut turun dan menyinari gua es, menambahkan sedikit cahaya ke gua es yang awalnya gelap. Rumput pengisian meridian adalah salah satu ramuan roh terbaik di dunia. Nilainya bahkan lebih tinggi dari pelet jiwa level roh normal. Dengan bantuan kemampuan penyembuhan meridian Replenishing Grass yang kuat, meridian wanita yang membeku itu dengan cepat pulih. Luka-lukanya juga perlahan sembuh. Seperti yang diharapkan dari ahli Xuan Bis Sekte, kemampuan pemulihan tubuhnya terlalu kuat. Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di pintu masuk gua es dan diam-diam menjaga wanita yang membeku itu, menemukan bahwa sebagian besar lukanya telah pulih hanya dalam satu hari. Paling-paling, dia membutuhkan satu hari lagi untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Hem, suara apa itu? Saat Ye Chen Feng dengan sabar melindungi wanita yang disegel dalam es, suara tajam dari hantu yang menangis tiba-tiba memasuki telinganya. Dia segera menjadi waspada dan buru-buru meninggalkan gua es. Dari jauh, dia melihat embusan udara dingin putih mendekatinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak bagus, itu Ichebek Snow Demon. Itu benar-benar menemukan tempat ini. Mata tajam Ye Chen Feng menembus udara dingin yang putih. Itu adalah iblis salju gunung es. Dia mengungkapkan jejak keseriusan. Meskipun dia telah menembus ke alam tingkat 3 Earth Beast General dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan Chaos Divine Wood telah melahap air roh dingin yang mendalam, setan salju gunung es sebanding dengan level 3 atau bahkan level 4 suan pakar sekte binatang. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Saat dia akan kembali ke gua es dan membangunkan wanita yang membeku itu dan segera pergi, dia menemukan bahwa wanita yang membeku itu sudah bangun. Seluruh tubuhnya terbungkus kabut putih. Bisakah kamu membantuku membunuh Ichebek Snow Demon itu? Kabut putih secara bertahap menyebar. Gaun sutra putih muncul di tubuh wanita yang membeku itu, menutupi tubuhnya yang nyaris sempurna yang bisa membuat darah seseorang mendidih. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ye Chen Feng bertanya. Ketika aku melukai tubuhnya nanti, kamu akan mengontrol air roh dingin yang mendalam untuk membekukan tubuhnya. Jangan berikan kesempatan untuk menyerap udara dingin dan merekonstruksi tubuhnya. Kata wanita beku itu. Oke, itu mudah. Ye Chen Feng menganggup dan setuju. Pekik. Teriakan hantu yang menusuk telinga bergema di langit bersalju yang sunyi. Setan salju gunung es, yang seluruh tubuhnya diselimuti udara dingin, muncul di lembah salju terpencil di puncak gunung es melalui hubungannya dengan air roh dingin yang mendalam. Saat Ichabek Snow Demon mendekati gua es, cahaya pedang melesat dengan kecepatan cahaya. Itu membawa kekuatan yang membuat orang putus asa dan menusup tubuh Ichabek Snow Demon. Membelanjakan. Terperangkap lengah, tubuh Ichabek Snow Demon ditusuk oleh pedang wanita yang disegel es itu. Tubuhnya, yang sekeras besi hitam, ditembus dan sejumlah besar yaoki menyebar. Manusia rendahan, aku akan melahap kalian semua. Ichabek Snow Demon benar-benar marah ketika terluka oleh pedang wanita yang disegel es itu. Itu melihat wanita bersegel es yang berjalan keluar dari gua es dengan pedang sun mun kian kun di tangannya dan mengeluarkan raungan gila. Udara dingin yang bergulung menyembur keluar dari tubuhnya, langsung berubah menjadi aliran udara dingin. Itu merobek udara yang menusuk tulang dan menyerang wanita yang membeku itu. Bentuk jiwa binatang. Saat aliran udara dingin mendekati tubuhnya, gambar buru merak bermata tiga segera muncul di tubuh wanita yang tertutup es itu. Ketika dia bergabung dengan merak bermata tiga, bulu merak yang mempesona bermekaran di balik tubuh indahnya, meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Merusak. Pedang, yang sekuat guntur, menerobos aliran udara dingin dan melancarkan serangan sengit ke Ichabek Snow Demon. Setelah berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya, kekuatan serangan wanita yang disegel es itu mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Setiap tikaman pedangnya membawa kekuatan gelombang badai. Dia memangkas puluhan kali berturut-turut. Ombaknya bergolak dan tak berujung. Kekuatan pedang yang menakutkan itu seperti laut yang temperamental, terus-menerus menghancurkan serangan Ichabek Snow Demon dan melukai tubuhnya. Sungguh teknik pedang yang misterius. Dengan kekuatan teknik pedang ini, aku khawatir itu adalah keterampilan jiwa kelas surga. Ye Chen Feng, yang berdiri di samping, menyaksikan teknik pedang mengejutkan wanita yang disegel es itu dan dikejutkan oleh kekuatan teknik pedang ini. Udara dingin kembali. Cedera Ichabek Snow Demon terus memburuk, dan kekuatan melahap yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Itu seperti sungai yang mengalir ke laut, dengan gila-gilaan melahap udara dingin di sekitarnya, memasuki tubuhnya. Itu menyembuhkan luka di tubuhnya, dan pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan serangannya. Cepat bantu aku membekukannya dan hentikan dia melahap udara dingin untuk menyembuhkan tubuhnya. Merasakan luka Ichabek Snow Demon pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, wanita yang disegel es itu segera berteriak pada Ye Chen Feng. Oke, serahkan padaku. Ye Chen Feng menganggup dan mendekat ke pertempuran. Dia mengendalikan air roh dingin yang mendalam di Chaos Divine Wood untuk melepaskan udara dingin yang tak ada habisnya dan membekukan Ichabek Snow Demon. Kaca Diserang oleh Profound Frost Spirit Water, tubuh Ichabek Snow Demon dengan cepat membeku. Saat hendak menghancurkan es secara paksa, pedang Sun Moon Kiankun di tangan wanita yang membeku itu memancarkan aura pedang yang tak ada habisnya dan menebas tubuhnya, dengan paksa memotong lengan kanannya. Dengan lengan kanannya terpotong, kekuatan serangan Ichabek Snow Demon berkurang drastis. Ditambah dengan pembekuan terus-menerus dari air roh dingin yang mendalam, itu benar-benar jatuh ke penurunan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seni pedang tanpa batas, pecahnya awan biru tanpa batas. Melihat bahwa Ichabek Snow Demon akan runtuh, wanita yang disegel es itu melompat ke udara. Cahaya jiwa tak berujung ditembakkan dari bulu merak dan bergabung menjadi pedang Kian Kun Sun Moon, menebas pedang tanpa batas. Cahaya pedang yang tak tertandingi meninggalkan bekas pedang panjang di udara. Pedang itu menebas bahu kiri Ichabek Snow Demon dan memotong seluruh bahunya. Udara dingin kembali. Lengan kiri dan bahu kanan keduanya dipotong oleh wanita yang disegel es itu. Iblis salju gunung es yang gila terus melahap udara dingin di sekitarnya dan dengan paksa menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Air roh dingin yang mendalam, bekukan. Ye Chen Feng melihat udara dingin yang mengalir deras seperti sungai yang panjang. Dia segera mengendalikan air roh dingin yang mendalam untuk membekukan tubuh Ichabek Snow Demon yang rusak, tidak memberinya kesempatan untuk melahap udara dingin dan menyembuhkan tubuhnya. Tornado salju Mencium aroma kematian, tubuh Ichabek Snow Demon yang telah dibekukan terus-menerus, dengan cepat berputar dan langsung berubah menjadi tornado yang dipenuhi udara dingin. Itu menyapu seluruh dunia dan menghancurkan segel es dari air roh dingin yang mendalam saat mencoba melarikan diri. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Pecah awan biru tanpa batas. Melihat Ichabek Snow Demon mencoba melarikan diri, wanita yang disegel es itu meraung. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar tornado salju yang mengalir ke awan. Momentum pedang dao besar yang tak terbatas menebas lagi, menghancurkan tornado salju yang dipenuhi dengan kekuatan sobek. Pedang menebas tubuh patah Ichabek Snow Demon menjadi dua bagian. Inti iblis yang berkilau dan tembus pandang yang seperti kristal dan mengandung spiritualitas yang sangat kuat terungkap. Demonic Core Sebenarnya ada demonic core di tubuh Ichabek Snow Demon ini. Ye Chen Feng tahu bahwa biasanya, binatang surgawi yang kuat akan membentuk inti iblis di dalam tubuhnya. Inti iblis mengandung kekuatan iblis yang sangat kuat dan merupakan bahan utama untuk menyempurnakan eliksir jiwa. Mengumpulkan Melihat silen demonic core yang dengan gila-gilaan menyerap udara dingin di sekitarnya, tangan putih dan ramping wanita yang tersegel es itu bergerak cepat. Dia membentuk beberapa pola larik dan menyegel inti iblis, menyimpannya di tangannya. Jimat susunan ini untukmu. Bantu lindungi aku. Wanita bersegel es, yang terus merangsang potensinya dan mengalami situasi hidup dan mati, tiba-tiba merasakan kesempatan untuk menerobos. Namun, kesempatan untuk menerobos adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Jika dia melewatkannya, dia akan menyesalinya seumur hidup. Suara mendesing. 107. Salju semakin berat dan semakin berat. Ye Chen Feng seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, duduk bersila di pintu masuk gua es, diam-diam menjaga wanita yang membeku itu saat dia mengembangkan kekuatan pedangnya. Bagaimana saya bisa memadukan air roh dingin yang mendalam dengan kekuatan pedang saya? Untuk meningkatkan kekuatannya, Ye Chen Feng mencoba memadukan air roh dingin yang mendalam ke dalam kekuatan pedangnya untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi bahkan dengan bantuan otak pemakan dewa, dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Aneh, mengapa sangat sulit untuk memadukan air roh dingin yang mendalam dengan kekuatan pedangku. Ye Chen Feng terus merabah-rabah, tetapi dia tidak tahu bahwa alasan mengapa air roh dingin yang mendalam tidak dapat menyatu dengan kekuatan pedangnya adalah karena air roh dingin yang mendalam mengandung konsep air. Dan konsepnya berada di atas, kekuatan. Secara umum, hanya Rivers Bies King yang dapat memahami konsep tersebut, jadi menggabungkan konsep tersebut menjadi, kekuatan, sama sulitnya dengan naik ke langit. Untungnya, keberadaan otak pemakan dewa terlalu menentang surga. Setelah pemotongan yang tak terhitung jumlahnya, otak pemakan dewa akhirnya menemukan jejak fusi. Mengikuti jejak ini, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus menyimpulkan, menggabungkan air roh dingin yang mendalam ke dalam kekuatan pedang sedikit demi sedikit, meningkatkan kekuatannya. Hem, kekuatan yang sangat kuat. Apakah dia akan menerobos? Saat Ye Chen Feng benar-benar tenggelam dalam proses menggabungkan kekuatan pedang, tiba-tiba, kekuatan yang mengejutkan datang dari gua es, membangunkannya dari kesimpulannya. Saat berikutnya, dia dengan jelas merasakan udara dingin datang dari segala arah seperti sungai yang panjang, memasuki gua es. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, udara dingin di gua es hampir padat. Kuharap tidak ada roh iblis seperti gunung es salju di gunung roh es ini, atau akan merepotkan. Ye Chen Feng tidak menyangka terobosan wanita beku itu akan menyebabkan keributan besar. Dia segera menjadi waspada, menjaga dari bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Tidak bagus, itu dia. Ye Chen Feng memegang koiling dragon heavy sword dan mengamati sekeliling dengan mata tajam. Dia melihat sosok cantik yang paling tidak ingin dia lihat saat ini. Adik kecil, kita bertemu lagi. Mengenakan bulu rubah putih, Yue Ni Chang, yang memancarkan pesona mematikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, menginjak salju putih murni dan perlahan berjalan ke arahnya. Meskipun suara Mun Raimen lembut dan menggoda, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar, Ye Chen Feng bisa mendengar niat membunuh yang kental dalam suaranya yang menawan. Kamu ingin membunuhku? Ye Chen Feng bertanya dengan hati-hati saat dia menyembunyikan jimat susunan yang diberikan wanita beku itu di telapak tangannya. Kamu menjebakku begitu lama, bukankah seharusnya aku membunuhmu untuk melampiaskan amarahku? Bibir merah Yue Ni Chang yang menggoda meringkuk sedikit saat dia berkata dengan niat membunuh, namun, jika kamu bersedia memberiku harta yang kamu peroleh dari puncak gunung, mungkin kakak akan bahagia dan dia tidak hanya akan menyelamatkan hidupmu, dia juga akan memberimu beberapa keuntungan. Meskipun tingkat kultifasimu lebih tinggi dariku, hari ini berbeda dari masa lalu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuhku hari ini, kata Ye Chen Feng dengan dingin. Dia perlahan bergerak mendekati gua es yang dipenuhi udara dingin. Huff, kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah menembus level 3 Earth Beast General. Jika kakak ingin membunuhmu, dia hanya butuh satu nafas. Meskipun Yueni Chang tidak menempatkan Ye Chen Feng di matanya, aura menakutkan yang datang dari gua es membuatnya sedikit terkejut. Dia tidak berani mendekat untuk sesaat. Lalu mengapa kamu tidak berani datang? Ye Chen Feng memandang Yueni Chang yang hikmat dan dengan sengaja berkata, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa seorang senior sedang menerobos ke alam reverse beast king di gua ini. Jika Anda tidak takut mati, maka seranglah. Jika Anda mengganggu terobosan senior itu, saya ingin melihat apakah Anda atau saya yang akan mati. Membalikan alam raja binatang. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, ekspresi Yueni Chang sangat berubah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli alam raja tanpa tanding di gunung bersalju yang sunyi ini. Yueni Chang ingin mundur, tapi rahasia Ye Chen Feng terlalu menarik baginya. Dia sangat ingin tahu tentang pertemuan kebetulan Ye Chen Feng di Ice Spirit Mountain. Hanya dalam beberapa hari, dia berturut-turut telah menembus kerana jenderal binatang bumi tingkat ketiga. Kekayaan berasal dari bahaya. Saya akan pergi setelah saya mengambil hartanya. Saya pikir senior itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Moon Raimen mengambil keputusan. Binatang spiritualnya, rubah es berekor tiga, muncul di tubuhnya dan melepaskan kekuatan hisap yang kuat ke arah Ye Chen Feng. Tubuhnya langsung tersedot, dan dia secara paksa ditarik keluar dari gua es. Kamu, apakah kamu tidak takut membuat marah senior di gua es? Ye Chen Feng meraung keras. Dia benar-benar tidak menyangka Yuanichang begitu berani menyerang di sini. Kamu tidak perlu mengintimidasi orang lain. Aku akan pergi setelah aku berurusan denganmu. Aura yang kuat meletus dari tubuh Yuanichang saat dia mendekati Ye Chen Feng dalam sekejap. Dia ingin segera menaklukkannya dan menginterogasinya tentang rahasianya. Tidak pasti siapa yang akan berurusan dengan siapa. Lari, meletus. Tangan lembut Yuanichang seketika meraih kerah Ye Chen Feng, Ye Chen Feng meledakan rune yang tersembunyi di telapak tangannya dan menekan telapak tangannya ke arahnya. Ledakan. Kekuatan menakutkan dari pola formasi meledak seperti palu emas yang berat. Itu sudah dekat dan akan mengenai dada Munraimen. Tidak baik. Yuanichang tidak berharap Ye Chen Feng menyembunyikan langkah pembunuhan seperti itu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia segera mengendalikan rubah es berekor tiga untuk membentuk baju besi untuk melindungi tubuhnya. Namun, rune wanita yang disegel es itu terlalu kuat. Itu dengan mudah menghancurkan armor jiwa binatang dan membombardir tubuhnya, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Air rofrost yang mendalam, bekukan. Setelah menggunakan rune untuk melukai Yuanichang, Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Sebuah cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia langsung muncul di depan Yuanichang dan mengendalikan air roh beku yang mendalam untuk membekukan tubuhnya. Kekuatan Pedang Pada saat berikutnya, kekuatan pedang yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyatu menjadi cahaya pedang yang mengejutkan. Dengan kekuatan 120 ribu jin, pedang itu menebas ke arah Yuanichang yang telah jatuh ke dalam salju. Kaca, es hancur. Tubuh Yuanichang yang terluka parah mengalami pukulan berat lainnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya dan mewarnai salju di sekitarnya menjadi merah. Kamu mencari kematian. Yuanichang benar-benar marah dengan serangan balik dari kekuatan jiwanya. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan dengan paksa memadatkan rubah es berekor tiga. Dia keluar dari tubuhnya dan menggigit Ye Chen Feng. Air roh frost yang mendalam, bekukan. Rubah es berekor tiga menginjak kekosongan dan menyerang. Tubuh Ye Chen Feng sekali lagi melonjak dengan udara dingin yang tak ada habisnya dan secara paksa membekukan rubah es berekor tiga. Merusak. Ketika Ice Fox ekor tiga melepaskan kekuatan jiwanya untuk menghancurkan es yang menyegelnya dengan paksa, pedang besar naga melingkar di tangan Ye Chen Feng bersinar dengan kekuatan pedang yang tak terbatas dan udara dingin dari air roh es mendalam. Dia menebas tubuh rubah es berekor tiga dan dengan paksa membelah tubuh lemahnya. Sukses, profound frost spirit water dan kekuatan pedang akhirnya menyatu. Melihat tubuh rubah es berekor tiga terbelah, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia merasa bahwa dari kelas enam Earth Beast General. Rubah es berekor tiga, sekering. Ketika rubah es berekor tiga dilukai oleh Ye Chen Feng, Yue Nichang mengungkapkan ekspresi kaget dan marah. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan serangan Ye Chen Feng. Saat dia mengabaikan segalanya dan dengan paksa menyatu dengan rubah es tiga ekor, menekan luka beratnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ye Chen Feng, teriakan burung yang menusup telinga tiba-tiba terdengar di gua es. Suara menakutkan menembus sembilan langit, mengguncang gendang telinga Ye Chen Feng dan Yue Nichang dan menyebabkan darah mereka mendidih. Berat, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Lain kali aku melihatmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. 108. View, iblis wanita itu akhirnya kabur. Melihat sosok Yue Nichang yang menghilang, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Meskipun Yue Nichang terluka parah, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Bagaimanapun, dia adalah ahli Heaven Beast Immortal, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Ye Chen Feng. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng tidak akan bisa memblokirnya. Ledakan Sementara Ye Chen Feng diam-diam bersuka cita, udara dingin yang mengalir deras ke dalam gua es tiba-tiba meledak. Mengenakan gaun putih, seorang wanita anggun dan cantik berjalan keluar dari gua es. Dia tinggi dan ramping, dan tubuhnya yang anggun memancarkan cahaya merah redup, membuatnya tampak suci dan anggun. Kekuatan jiwa merah, ahli Rivers Beast King. Melihat lampu merah yang dipancarkan oleh wanita itu, Ye Chen Feng tahu bahwa dia telah menembus ke alam Rivers Beast King, menjadi raja tak tertandingi di benua douhun. Selamat senior untuk menerobos. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan memberi selamat padanya. Nama saya Sue Piao Ling, Anda bisa memanggil saya Sister Piao Ling. Setelah menerobos ke ranah Rivers Beast King peringkat satu, Sue Piao Ling dalam suasana hati yang baik, dan tatapannya ke arah Ye Chen Feng jauh lebih lembut. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu namamu. Namaku Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng. Kamu. Tidak ada orang bermarga Ye di keluarga kuno wilayah Laut Utara. Mungkinkah dia dari domain lain? Sue Piao Ling bergumam pada dirinya sendiri. Menurut pendapat Sue Piao Ling, Ye Chen Feng memiliki banyak rahasia, bakat luar biasa, dan memahami kekuatan pedang sejak dini, jadi identitasnya pasti luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menaklukkan air roh dingin yang mendalam dan mengeluarkan rumput pengisian meridian. Anda dari domain lain, Sue Piao Ling semakin penasaran dengan identitas Ye Chen Feng, jadi dia bertanya. Tidak, saya dari kerajaan Zijin, dan saat ini saya adalah murid dari rumah bela diri api langit. Ye Chen Feng ingin lebih dekat dengan Sue Piao Ling. Jika dia mendukungnya, dia tidak akan takut dengan Skyfire Martial House, apalagi Skyfire Martial House. Kerajaan Zijin, rumah bela diri api langit. Mengetahui identitas Ye Chen Feng, Sue Piao Ling bingung. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng benar-benar berasal dari negara Fana dan bahkan seorang murid kecil rumah bela diri. Sebenarnya, kali ini aku terpaksa datang ke Great Snow Mountain. Ye Chen Feng menghela nafas pelan, dengan sengaja mengungkapkan pengalamannya sendiri. Aku, Sue Piao Ling, tidak suka berhutang budi. Kamu menyelamatkanku dengan Meridian Replenishing Grass dan membantuku menerobos ke Rivas Beast King Realm. Aku berhutang budi padamu. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengajari Anda dua keterampilan jiwa peringkat bumi kelas atas, lalu saya akan mengikuti Anda ke rumah bela diri api surgawi dan membantu Anda memecahkan masalah Anda. Terima kasih, Sister Wandering. Ye Chen Feng sangat menyadari nilai keterampilan jiwa peringkat bumi kelas atas. Dapat dikatakan bahwa seluruh sekte api surgawi bahkan mungkin tidak memiliki keterampilan jiwa pada level ini. Keterampilan jiwa kelas atas pertama yang akan saya ajarkan kepada Anda disebut teknik pedang penghancuran. Saya mendapatkannya secara kebetulan di tempat berbahaya sepuluh tahun yang lalu. Teknik pedang penghancuran ini memiliki total tiga jurus. Mereka adalah serangan awan mengalir, tebasan bayangan angin, dan pembunuhan instan. Perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, Sueb Yao Ling mengeluarkan pedang Sun Mun Qiang Kun dan menampilkan teknik pedang penghancuran di depan Ye Chen Feng. Mengalir dorong awan. Tubuh Sueb Yao Ling bergoyang sedikit, dan cahaya pedang menyembur seperti air yang mengalir. Itu seperti aliran cahaya yang anggun, menembus ke depan dan langsung menembus gletser sedalam seratus meter. Tebasan bayangan angin. Sueb Yao Ling tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan cahaya pedang seperti merkuri memotong dari langit seperti embusan angin. Seperti memotong tahu, itu membelah gletser yang baru saja ditembus oleh tombak awan menjadi dua bagian. Perhatikan, pembunuhan instan ini adalah inti dari teknik pedang penghancuran. Itu juga senjata pembunuh terhebatnya. Sueb Yao Ling mengingatkan dan dengan cepat menusuk dengan pedangnya. Pedang ini tampak sederhana dan tanpa hiasan, tapi kecepatannya sangat cepat, menarik garis putih di udara. Otak pemakan dewa menangkap bahwa kekuatan serangan Sueb Yao Ling telah dikompresi hingga ekstrim, dan pedang itu menembus dengan cara yang mendominasi. Oke, ini adalah formula kultivasi dari teknik pedang penghancuran. Dan, hafalkan dengan cepat. Ingat, tanpa izin saya, Anda tidak dapat mengajarkan teknik pedang pemusnahan kepada orang lain. Setelah melakukan seluruh rangkaian teknik pedang penghancuran, Sueb Yao Ling mengeluarkan buklet emas gelap dari cincin interspatial miliknya. Dia membuka pembatasan formasi di buklet dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Setelah menerima buklet dari Sueb Yao Ling, Ye Chen Feng segera membukanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghafalnya. Sekitar 15 menit kemudian, Ye Chen Feng menutup buklet itu dan mengembalikannya ke Sueb Yao Ling. Kau menghafal semuanya. Sueb Yao Ling terkejut melihat Ye Chen Feng mengembalikan teknik pedang penghancuran padanya setelah membaca sekilas formula kultivasi sekali. Ya, aku sudah menghafal semuanya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Setelah mendengar jawaban Ye Chen Feng, Sueb Yao Ling terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki ingatan fotografis seperti itu. Jika Ye Chen Feng tidak melihat tubuhnya yang murni, yang membuatnya sedikit tidak nyaman di depan Ye Chen Feng, dia mungkin telah merekrut Ye Chen Feng yang berbakat ke dalam sektanya. Karena kamu sudah menghafal semuanya, aku akan mengajarimu keterampilan jiwa tingkat bumi kedua, telapak tangan penghancur awan. Aku mendapatkan telapak tangan penghancur awan ini secara tidak sengaja saat aku bepergian di wilayah Roh Utara. Itu adalah keterampilan jiwa yang dapat melepaskan kekuatan fisik seseorang secara ekstrim. Dapat dikatakan bahwa semakin kuat kekuatan fisik seseorang, semakin kuat pula telapak penghancur awan. Ada total sembilan alam di telapak tangan penghancur awan. Ketika Anda mengembangkannya ke alam kesembilan, telapak tangan Anda akan tercetak dapat langsung memperkuat kekuatan sembilan alam. Jejak telapak tangan Anda dapat menembus awan di atas sembilan langit dan menghancurkan gunung. Setelah mengatakan itu, telapak tangan Sweep Yowling melonjak dengan kekuatan yang kuat dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Dia meluncurkan palem penghancur awan. Jejak telapak tangan raksasa dengan sembilan telapak tangan yang tumpang tindih dengan keras menghantam gletser berusia ribuan tahun di kejauhan. Ledakan, itu menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi. Gletser berusia ribuan tahun itu dihantam oleh telapak tangan penghancur awan milik Sweep Yowling dan langsung berubah menjadi bubuk. Kekuatan yang kuat mengguncang puncak es seolah-olah ada gempa bumi yang kuat. Sangat kuat, palem penghancur awan sangat kuat. Layak untuk menjadi skill jiwa tingkat bumi. Setelah melihat kekuatan telapak penghancur awan, Yechen Feng sangat gembira. Jika dia bisa mempelajarinya, dia akan bisa mengeluarkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Dengan bantuan pedang pembasmian, dia merasa bahwa dia mungkin bisa bertarung melawan ahli dewa binatang surgawi level 1. Ini adalah manual rahasia dari Cloud Cruising Palem. Hafalkan dengan cepat. Sweep Yowling menyerahkan manual rahasia kepada Yechen Feng dan membiarkannya menghafalnya. Telapak tangan penghancur awan lebih sulit daripada seni pedang pemusnahan. Nyanyian itu lebih rumit, tetapi Yechen Feng, yang memiliki otak pemakan dewa, dapat menghafalnya sepenuhnya setelah membacanya sekali. Ngomong-ngomong, ini adalah pemahamanku tentang kekuatan pedang. Aku juga akan memberikannya padamu. Setelah Yechen Feng menghafal nyanyian palem penghancur awan, Sweep Yowling memberinya pengalaman kekuatan pedang tulisan tangan, yang membuat Yechen Feng sangat gembira. Baiklah, ayo pergi ke Skyfire Martial House. Setelah mengatakan itu, punggung Sweep Yowling bersinar dengan cahaya merah tak berujung dan memadat menjadi sepasang sayap jiwa merah. Sayap jiwa, kemampuan ilahi yang hanya bisa dikuasai oleh raja binatang penentang. Melihat sayap jiwa merah yang dipadatkan oleh Sweep Yowling, Yechen Feng menunjukkan ekspresi iri. Dengan sayap jiwa, seseorang bisa terbang ke sembilan langit. Ayo pergi. Sweep Yowling melepaskan untayan kekuatan jiwa merah dan melilitkannya ke tubuh Yechen Feng. Sayap jiwa merah mengepak dengan keras dan memicu badai yang bergulung, membawa Yechen Feng ke sembilan surga dan terbang ke arah kerajaan Zijin. 109. Di kediaman lama keluarga Ye. Sekarang kaisar tiba-tiba sakit parah, saya khawatir dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Dari situasi saat ini, kota kekaisaran pada dasarnya berada di bawah kendali keluarga Jiang dan keluarga prajurit kuno. Ada tidak diragukan lagi bahwa putra mahkota akan menggantikan tahta. Dengan karakter putra mahkota, begitu dia menggantikan tahta, tiga klan keluarga kita dan pangeran kedua akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Putra mahkota dan keluarga Jiang pasti tidak akan mentolerir keberadaan kita. Patriar keluarga Ji, Ji Yan Zheng, berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Saya tidak pernah berharap keluarga Jiang mengundang klan keluarga Sentu dan klan keluarga Sangguan untuk membantu mereka mengendalikan situasi. Patriar keluarga Bai, Bai Shishan, berkata dengan lembut. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Zijin sakit parah, keluarga Ye dan keluarga Ji mengambil tindakan pencegahan dan mengundang keluarga Bai untuk membantu. Mereka ingin membalikan keadaan dan mengendalikan kota kekaisaran untuk membantu pangeran kedua naik tahta. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Jiang akan mengundang klan keluarga Sentu dan klan keluarga Sangguan untuk membantu. Ini secara langsung menghancurkan pikiran mereka untuk melakukan serangan balik dan mengendalikan situasi, menyebabkan mereka jatuh ke dalam situasi putus asa. Huh, andai saja Cheng Feng ada di sini. Dengan adanya dia, putra mahkota mungkin harus berpikir dua kali sebelum berurusan dengan kita. Patriar keluarga Ye, Ye King Chuan, menghela nafas pelan dan berkata dengan cemas. Belum tentu. Sekarang, Ye Chen Feng bahkan mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia muncul di depan umum, seseorang akan segera mengambil nyawanya. Ji Yan Zheng menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata. Mengapa? Apakah Cheng Feng menyinggung perasaan seseorang? Ye King Chuan tidak tahu tentang konflik antara Ye Chen Feng dan Yu San Xian. Ketika dia mendengar kata-kata Ji Yan Zheng, ekspresinya sangat berubah. King Sui, kenapa kamu tidak mengatakannya? Memikirkan orang-orang yang telah disinggung oleh Ye Chen Feng, Ji Yan Zheng merasakan ketidakberdayaan. Orang yang ingin menyakiti Cheng Feng disebut Yu San Xian. Dia adalah murid dari Aolayin yang sekte api surgawi. Kakeknya adalah penatu Aolayin yang sekte api surgawi. Sebelumnya, klan keluarga Sen Tu mengejar Cheng Feng diperintahkan oleh mereka. Untuk membunuh Cheng Feng, Yu San Xian bahkan meninggalkan ahli dewa binatang surgawi di kota kekaisaran, menunggu Cheng Feng muncul dan membunuhnya, Ji King Sui, yang duduk di sudut, berkata dengan lembut dengan hati yang berat. Saat ini, Ji King Sui telah mengetahui dari Baixia bahwa Ye Chen Feng adalah Master Chen yang diadambakan siang dan malam. Memikirkan kebaikan Ye Chen Feng kepada keluarganya dan sikap aslinya terhadapnya, Ji King Sui jatuh ke dalam penyesalan dan penyesalan diri yang mendalam. Apa? Mendengar bahwa Ye Chen Feng telah benar-benar menyinggung cucu penatu Aolayin yang dari sekte api surgawi, dan bahkan ada dewa binatang surgawi di kota kekaisaran yang menunggu untuk membunuhnya, ekspresi semua orang berubah secara drastis, terutama Ye King Chuan, yang hatinya jatuh ke hati. Dasar. Mungkinkah langit benar-benar ingin memusnahkan klan Ye Ku? Ye King Chuan berkata dengan putus asa. Patriark Ye, aku khawatir tidak ada lagi tempat bagi kita di kota kekaisaran. Mengapa kita tidak segera meninggalkan kota kekaisaran dan mencari tempat tinggal lain? Ji Yan Zeng menyarankan dengan suara rendah. Huh, ini satu-satunya cara sekarang. Ye King Chuan menghela nafas pelan. Begitu putra mahkota naik tahta, hanya kehancuran yang akan menunggu mereka. Semua orang, kemana kamu ingin pergi? Saat Ye King Chuan dan Ji Yan Zeng hendak memanfaatkan kekacauan untuk meninggalkan kota kekaisaran setelah diskusi mereka, sebuah suara rendah terdengar di aula utama yang sunyi. Patriar klan Jiang, Jiang Zeng Qiyong, memimpin sekelompok besar pengawal kerajaan kota kekaisaran kekediaman lama klan Ye dan mengepung mereka di aula pertemuan. Jiang Zeng Qiyong, apa yang kamu coba lakukan? Ye King Chuan memandang Jiang Zeng Qiyong, yang mengenakan jubah emas gelap dan memiliki ekspresi dingin, dan ratusan pengawal kerajaan yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang. Wajahnya muram saat dia berbicara. Apa yang saya coba lakukan? Jiang Zeng Qiyong mencibir dan berkata, menggulingkan kekuatan kekaisaran kerajaan Xi Jin. Aku di sini atas perintah putra mahkota untuk menangkap kalian para pengkhianat. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap para pengkhianat pemberani ini dan lemparkan mereka ke penjara kekaisaran untuk menunggu hukuman putra mahkota. Jiang Zeng Qiyong, jangan memfitnah kami. Kapan kami mencoba menggulingkan kekuatan kekaisaran kerajaan Xi Jin? Jiang Zeng bertanya dengan marah saat aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Jika mereka ditangkap oleh pengawal kerajaan dan dijebloskan ke penjara kekaisaran, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri hidup-hidup. Ada apa? Ji Yan Zeng, apakah kamu akan melawan? Jiang Zeng Qiyong berkata dengan dingin, saya memperingatkan Anda, lebih baik Anda bersikap baik. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh tanpa belas kasihan. Old Ji, Old Bai, mari kita bertarung dengan mereka dan bunuh jalan keluar kita. Ye King Chuan menamparkan kantong kiankunnya dan mengeluarkan tombak panjang berwarna hijau tua, bersiap untuk keluar dari pengepungan dengan paksa. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan berperilaku. Jiang Zeng Qiyong mengungkapkan senyum dingin dan berkata, Kakak Sentu, aku akan menyerahkan Ye King Chuan dan yang lainnya padamu. Oke. Di belakang Jiang Zeng Qiyong, seorang lelaki tua pendek mengenakan jubah hitam mengangguk dan perlahan berjalan keluar. Sinar cahaya biru dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan jiwa biru, pakar jenderal binatang buas bumi. Meskipun keluarga Ye dan keluarga Ji adalah empat keluarga besar kerajaan Xi Jin, karena warisan mereka, mereka tidak memiliki ahli jenderal binatang buas bumi. Oleh karena itu, setelah menyaksikan kekuatan lelaki tua berbaju hitam, Jiang Zeng, Ye King Chuan dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi putus asa. Apakah kamu akan menyerah atau membiarkan aku membunuhmu? Pria tua berbaju hitam itu melirik Ye King Chuan dan yang lainnya dengan mata tajam seperti burung nasar dan berkata dengan dingin. Melihat pria tua bermata hitam tajam itu, Jiang Zeng dan yang lainnya merasa seolah-olah sedang ditatap oleh serigala lapar. Rasa dingin mengalir di punggung mereka dan pikiran untuk melawan menjadi semakin lemah. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Ikat mereka dan bawa mereka pergi. Melihat Jiang Zeng dan yang lainnya diintimidasi oleh lelaki tua berbaju hitam, Jiang Zeng mengungkapkan senyum dingin dan memerintahkan. Tunggu, tinggalkan mereka berdua. Tatapan mendalam Jiang Zeng menyapu Ji King Sui dan Bai Xia yang cantik saat dia berbicara dengan jahat. Apa yang kamu tunggu? Jiang Zeng dan kekuatan jiwa lainnya disegel dan tangan mereka diikat ke belakang. Mendengar perintah Jiang Zong Kiong untuk meninggalkan mereka berdua, wajah cantik Ji King Sui dan Bai Xia menjadi pucat dan mata indah mereka dipenuhi ketakutan. Jiang Zong Kiong, apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu berani menyakiti cucuku, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Ji Yan Zeng memelototi Jiang Zong Kiong dengan mata merah dan meraung keras. Bai Xia juga berjuang sekuat tenaga dan ingin menguliti Jiang Zong Kiong hidup-hidup. Huff, apa menurutmu aku takut padamu? Jiang Zong Kiong mencibir dan berkata dengan jijik. Jiang Zong Kiong, aku adalah murid terakhir dari Mansion Master Kian. Jika kamu menyakitiku, Mansion Master Kian pasti akan membalaskan dendamku. Ji King Sui menggigit bibirnya dengan erat dan berkata, ingin menggunakan pencegahan Kian Daobai untuk menekan Jiang Zong Kiong. Huff, Kian Daobai, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa orang yang menyukai Anda bukanlah saya, tetapi Tuan Neteri dari Aula Yin Yang. Dengan kekuatan Lord Neteri sebagai level 4 Heavenly Beast Immortal, hanya Kian Daobai yang berani melawannya. Namun, jika kalian berdua bisa melayani Lord Neteri dengan baik, mungkin Lord Neteri akan bahagia dan mengampuni nyawa kalian. Jiang Zong Kiong, kamu orang tercela, kamu akan mati dengan mengerikan. Jiang Zeng tahu bahwa Aula Yin yang dari sekte api surgawi mahir dalam dao hubungan seksual. Gadis manapun yang jatuh ke tangan mereka akan dihancurkan oleh mereka. Sialan, kamu masih berani memarahiku saat ini. Jiang Zong Kiong memandang Jiang Zeng yang berjuang seperti singa yang marah dengan urat di lehernya menyembul keluar. Jiang Zong Kiong mengambil langkah besar ke depan dan meninju dada Jiang Zeng dengan tinjunya yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa, membuat Jiang Zeng terbang. Tubuh Jiang Zeng jatuh dengan keras ke tanah. Di masa depan, tidak akan ada keluarga Ye, tidak ada keluarga Ji, tidak ada keluarga Wen di kota kekaisaran. Hanya akan ada keluarga Jiang saya. Jiang Zong Kiong menginjak wajah Jiang Zeng dan berkata dengan arogan. 110. Kami di sini. Kota di depan adalah Valet Gold Imperial City. Heavenly Fire Martial House berada di pegunungan Valet Cloud di belakang Valet Gold Imperial City. Sue Piaoling membawa Ye Chen Feng dan terbang dengan kecepatan tinggi selama sekitar satu hari. Di malam hari, mereka terbang ke langit di atas Valet Gold Imperial City, yang menempati area yang sangat luas. Hem, mengapa ada bau darah yang begitu kuat di langit di atas kota kekaisaran Valet Gold? Sue Piaoling menatap ke arah Valet Gold Imperial City yang terang-benerang. Dia merasakan bau darah yang kuat di langit di atas kota kekaisaran. Sesuatu telah terjadi. Alice Ye Chen Feng berkedut. Dia tiba-tiba memikirkan situasi tegang di Valet Gold Imperial City dan dengan cepat berkata, Saudari Piaoling, ayo cepat turun. Sesuatu mungkin telah terjadi di Valet Gold Imperial City. Baiklah. Sue Piaoling mengangguk. Sayap jiwanya, yang memancarkan cahaya merah redup, mengepak dengan keras, memicu embusan angin kencang. Dia menukik turun dari langit dan mendarat di jalan-jalan sepi di Valet Gold Imperial City. Sesuatu telah benar-benar terjadi. Ye Chen Feng melihat bahwa Valet Gold Imperial City yang dulunya ramai telah menjadi sunyi sepi. Hampir semua toko tutup. Ada bau samar darah di udara. Hatinya menegang. Dia segera membawa Sue Piaoling ke rumah tua keluarga Ye untuk menyelidikinya. A Level 4 Heavenly Beast Immortal. Aku tidak menyangka akan ada ahli Heavenly Beast Immortal di Mortal Imperial City yang kecil ini. Saat Ye Chen Feng dan Sue Piaoling sedang menuju ke rumah tua keluarga Ye, Sue Piaoling melepaskan persepsi jiwanya yang kuat. Dia merasakan aura yang kuat di arah Tenggara Valet Gold Imperial City. Dia menduga itu adalah ahli immortal beast tingkat 4 surgawi. Seseorang dari Sekte Api Surgawi. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan wajahnya berubah suram. Cheng Feng, dewa binatang surgawi level 4 itu seharusnya menjadi musuhmu, kan? kata Sue Piaoling. Hem, orang itu pasti ahli dari Aola Yin yang Sekte Api Surgawi. Aku ingin tahu apakah Yusansian masih ada. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan tata pandingin. Ayo pergi. Ayo pergi ke sana dulu. Mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang tidak terduga di sana. Sue Piaoling menyarankan. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup. Dia meningkatkan kecepatannya ke puncak dan bergegas bersama Sue Piaoling ke rumah tua keluarga Jiang di Tenggara Kota Kekaisaran Valet Gold. Kakek, kamu kembali. Jiang Yijun, yang sedang minum teh di kediaman lama keluarga Jiang, segera berdiri untuk menyambut Jiang Zongkiong dan yang lainnya saat melihat mereka kembali. Ketika dia melihat Jikingswe dan Bai Sia diikat dan dibawa kembali oleh ahli keluarga Jiang, matanya berbinar. Ada orang lain yang berdiri di samping Jiang Yijun. Orang ini tidak lain adalah putra kedua Ye King Chuan, Ye Tian Ming. Dia juga yang bersikeras mengusir Ye Chen Feng dari keluarga Ye. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Ye Klan atau Ji Klan di Valet Gold Imperial City. Jika Wen Klan tidak tahu apa yang baik untuk mereka, mereka tidak perlu lagi ada. Memikirkan adegan di mana saingan lamanya, Jiang, diinjak-injak di bawah kakinya, Jiang Zongkiong segera merasa nyaman dan berkata dengan puas. Selamat kepada Patriark Jiang karena telah menjadi orang nomor satu di kerajaan Xi Jin. Ye Tian Ming tersenyum dan memberi selamat padanya, benar-benar lupa bahwa darah klan Ye mengalir di nadinya. Mata Jiang Yijun, bagaimanapun, melayang ke arah Ji King Sui dan Bai Siya yang cantik. Melihat tubuh mereka yang diikat dengan tali, mata Jiang Yijun langsung terbakar gairah. Yijun, aku menyiapkan keduanya untuk Lord Neteri. Kamu tidak bisa menyentuh mereka. Merasakan tatapan terbakar Jiang Yijun, Jiang Zongkiong mengingatkannya dengan dingin. Aku tidak berani, aku tidak berani. Memikirkan metode kejam Lord Neteri, tubuh Jiang Yijun bergetar. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dari dua tubuh seksi itu. Si Yu, bawa mereka berdua ke kamar Lord Neteri. Lord Neteri, tolong nikmati mereka. Perintah Jiang. Ya, ayah. Jiang Ziyu menganggup dan memerintahkan dua ahli dari klan Jiang untuk membawa Ji King Sui dan Bai Siya yang putus asa ke halaman yang sangat sunyi di rumah tua klan Jiang. Lord Neteri, ayahku secara khusus menemukan dua wanita cantik tiada taraf untukmu. Silakan menikmatinya. Jiang Ziyu berdiri di luar halaman dan berkata dengan hormat. Bawa mereka berdua ke kamarku. Suara dingin bergema dari halaman. Itu Tuan Neteri. Jiang Ziyu memimpin Ji King Sui dan dua gadis lainnya yang wajahnya pucat pasi dan tanpa jejak darah ke halaman yang sunyi. Mem, aku tidak menyangka keindahan seperti itu ada di kerajaan Fana sekecil itu. Seorang pria parubaya dengan wajah terpahat mengenakan jubah merah menyala melihat Ji King Sui dan Bai Siya di luar pintu dengan bantuan sinar bulan. Matanya langsung menyala. Lord Neteri ini tidak lain adalah Yu San Sian yang datang ke Sky Fire Marsial House bersamanya. Dia pernah memburu Ye Chen Feng, Yu Mingdao. Baiklah, tinggalkan mereka berdua di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Melihat tubuh panas Ji King Sui dan Bai Siya, kulit putih, dan wajah yang bergerak, hati Yu Mingdao terbakar dengan semangat dan dia memerintahkan dengan keras. Ya, Tuan Neteri. Jiang Ziyu mendorong Ji King Sui dan Bai Siya ke kamarnya. Dia dengan lembut menutup pintu dan berbalik untuk pergi. Mem, tidak buruk, tidak buruk. Kecantikan seperti itu sulit ditemukan bahkan di sekte api langit. Semakin Yu Mingdao memandang Ji King Sui dan Bai Siya, semakin dia menyukai mereka. Dengan lambayan tangan kanannya, dua hlai tipis jiwa meluncur di udara dan memotong tali yang mengikat tubuh mereka. Melihat wajah ganas Yu Mingdao, Ji King Sui gemetar ketakutan. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Air mata panas mengalir tak terkendali, membasahi wajah cantik mereka. Cantik kecil, jangan menangis. Aku akan menunjukkan cinta padamu nanti. Melihat ekspresi mereka yang malang dan wajah cantik mereka, di meridian sek merasakan api di hati mereka semakin tinggi. Kami adalah murid terakhir dari Palace Lord Kian. Jika kamu berani menyakiti kami, tuanku tidak akan melepaskanmu. Ji King Sui mengangkat Kian Daobai lagi, memohon pada Yu Mingdao untuk membiarkan mereka pergi demi Kian Daobai. Kian Daobai. Dia pikir dia siapa. Dia hanya jenderal hewan kecil kelas 6. Beraninya dia ikut campur dalam urusanku. Yu Mingdao mencibir dan berkata dengan nada menghina. Ayo, dua kekasih kecilku. Setiap saat di malam hari bernilai seribu emas. Malam ini, aku akan menunjukkan cinta kepadamu. Dengan itu, Yu Mingdao melepaskan kekuatan isap yang kuat dari telapak tangannya, menariknya ke samping. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mengambil jalanmu. Melihat wajah ganas Yu Mingdao, mata mempesona Ji King Sui menjadi penuh dengan tekat. Dia ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri untuk melindungi kepolosannya. Mati, apa menurutmu mungkin bagimu untuk mati sebelum aku? Yu Mingdao tersenyum dingin. Kekuatan jiwa yang kuat meresap ke dalam tubuh Ji King Sui dan Baixia dengan paksa menahan mereka. Terima kasih telah menonton!